Nah teman-teman nanti aku kasih tahu kenapa aku pakai sarung tangan untuk hari ini Hai semuanya selamat datang di imafandam channel Nah teman-teman jadi hari ini tuh aku tadi lagi asik metik-metik sayur ya di sini banyak nih aku udah dapet buncis Inggris ada buncis rambat ada kacang tolong dan ketika aku melihat area di sekitar sayur kel aku penuh dengan yang namanya caterpillar dan caterpillernya berbeda dengan yang biasanya ya biasanya kan warnanya warnanya hijau kalau itu aku biasanya langsung aku angkat pakai tangan tapi yang ini agak berbulu jadi aku takutnya gatelan makanya aku sekarang pakai glove kemudian aku pakai sumpit karena terlalu gede-gede juga bukannya aku jijik jijik sih ya jijik cuman aku kan enggak manja orangnya cuman takut gatelan jadi aku pakai sumpit hari ini yuk yuk lihat yuk Nah teman-teman jadi untuk sayur organik ya kalian tidak bisa Hai membasmi hama dengan semprotan kimia tetapi kalian harus kerjain dengan manual jadi disini aku ada tuh ya seperti ini nih ulatnya kalian lihat ya Tuhan aku disini kasih air biar dia nggak berenang maksudnya tapi karena ada ini karena aku angkat jadi tadi udah aku basmi banyak sekali tetapi masih buah nyak 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 buah nyak untungnya ini sayur untuk musim dingin ya tetapi walaupun untuk musim dingin ya nanti nggak kebagian juga kalau dibiarin tuh tuh teman-teman ini agak berbulu makanya aku pakai sumpit takutnya aku gatel gatel gitu aku parah soalnya alerginya buat ulat apa ulat-ulat berbulu jadi aku sekarang mau membasmi oke Hai mari beraksi jadi kalau kalian mau sayur organik beginilah resikonya kalau kena hama ulat kalian harus angkat bisa sih disemprot tapi sebaik-baiknya disemprot itu tak sebaik kalau kalian angkat ulatnya teman-teman dan disemprot pun kalau pakai bahan kimia ya udah bukan kimia lagi ya kan tuh ulat ya kalian pasti geli lihatnya ya udah ya udah ya udah segini aja ininya memperlihatkan kegelian seorang pegebun yang suka sayur organik demi sayur organik teman-teman ya ketahuni tiba-tiba kok sebanyak ini gitu padahal setiap hari dilihat gitu ini cuman kemarin sih hujan jadi karena kemarin hujan aku nggak keluar rumah suami aku sih cek katanya nggak ada apa-apa ternyata sekarang ya 24 jam kemudian aku baru ke sini eh sudah diserbur bukan ribuan lagi nih kayak jutaan capek deh untung ini cuman di daun kale ya belum merambat kemana-mana nah tuh ulat-ulatnya udah pada itu udah mati karena aku tadi kasih sabun dan ya ini masih ya masih banyak tuh sisa-sisanya temen-temen tuh saya nggak fokus kalau situ jadi masih banyak yang namanya ulat tuh temen-temen ya Tuhan jadi itu setelah aku beresin ya gundul botak yang tersisa cuma bagian sana ya Hai ini gundul botak ya mudah-mudahan masih keluar daun-daun baru anyway ini kubis udah nggak berfungsi makanya kita jarang tanam kubis ya karena kubis itu biangnya sangat disukai sama yang namanya katerpilar ulat-ulat kayak gitu ya kalau nggak tanam kubis biasanya nggak ada hama loh temen-temen jadi tahun lalu aku nggak tanam tahun ini ya coba ternyata ya gitu tahun lalunya lagi aku pernah tanam dan memang begitu jadi aku bilang sama suami aku is the last time kita tanam kubis kita nggak tanam lagi karena mereka memang attract yang namanya katerpilar dan katerpilarnya yang gede kayak gini lagi yang berbulu-bulu jadikan aku nggak bisa langsung ambil kecuali kalau pakai sarung tangan karena aku alergi banget sama katerpilar yang berbulu Oke deh aku mau cabut nih yang namanya kubis-kubis udah nggak berguna tuh cabut aja daripada jadi biang kerok ini buat kompos sih temen-temen kalau yang ini kalau yang hair aku pertahankan ini buat kompos sih temen-temen kalau yang ini kalau yang hair aku pertahankan nanti supaya dia tumbuh daun baru karena ini kan juga sayurnya sayur musim dingin ya kalau keel Oke deh so temen-temen udah selesai ya aku beresin kubis aku dan ya Italian kelku jadi botak seperti itu kelku yang separuh botak yang separuh masih oke tapi masih PR besok harus aku lihat lagi dan ya sampahnya disana ini sampah dari kacang koro ya belum aku buang jadi membusuk disini oke jadi kalian yang tahu timun kalau Indonesia orang Indonesia bilang timun itu ini nah lebih lebar banget sampai kemana-mana oke itu timun Indonesia tuh lebar tuh temen-temen kayak merambat tuh kesana-sana tuh ujung-ujung sana tuh nah ini timun Indonesia tuh bukan timun yang biasanya kalian temukan di Eropa itu bukan timun kayak gitu karena timun kayak gitu itu kalau di Eropa namanya gherkin oke dan disini aku ada sisa timun Jepang yang aku tanam di greenhouse jadi sama suami aku mau dibuang aku pikir disini ada bunga matahari tinggi ini lebih dari 2 meter temen-temen ya tingginya aku pikir ya kalau aku taruh timun disana bisa merambat ke bunga matahari yang super gede ini dan ya ini dia timun calon timunnya nih timun Jepang ini bagus timunnya timun panjang oke gitu deh dan itu bunga matahari aku yang ini udah sebagian dimakan ini ya dimakan sama burung atau tupai karena memang aku tanam bunga-bunga matahari kayak gini buat tupai ya temen-temen kita disini pecinta kita alam jadi apa-apa kita berbagi dengan yang namanya hewan yang ada di sekitar tapi bukan hewan seperti tipus dan kelinci gitu ya kita bunuh kalau yang kayak gitu oke jadi ini udah selesai aku dapat segini temen-temen panen hari ini jadi ada buncis Inggris buncis Indonesia ada kacang bolong nah temen-temen lanjut dengan cooking time yang mana hari ini aku mau masak mie bebek oke disini aku sudah rebus air jadi temen-temen kalau kalian masak daging ayam atau daging bebek ya sebelum kalian masak enggak perlu di rebus tetapi di blanch ya dengan air panas jadi supaya bakterinya mati jadi kadang-kadang kan ada bau-bau enggak sedap dari daging ayam atau daging bebek walaupun baru beli dari pasar ya kan jadi ini tips menghilangkan bau tak sedap tersebut karena itu adalah bakteri kira-kira seperti itu karena kalau kalian masih mentah kayak gini dicuci bakterinya bisa kemana-mana dan bisa berakibat fatal bisa jadi kayak apa ya emm flu burung kayak gitulah bakterinya sangat-sangat bahaya sekali jadi aku sarankan kalian pakai air panas ya mencucinya pakai air panas nah disini aku pakai bumbu casio sosial untuk membumbui dua paha bebek ini aku pakai dua sendok makan dan aduk rata kemudian tambah air dan di presto 12 menit nah di presto 12 menit dan aku lupa enggak masukin jahe tadi jadi teman-teman jangan lupa masukin jahe ya jadi aku setelah di presto nunggu 12 menit menunggu udah bisa kebuka baru aku masukin jahe nya teman-teman kemudian aku balik sih sebenarnya memang aku kalau masa dua kali istilahnya di prestonya dua kali 12 menit kemudian aku balikin dan aku presto lagi sekitar 15 menit kayak gitu nah ini setelah sekitar 12 menit sama 15 menit berapa ya 27 sekitar 30 menit lah kira-kira di presto ya udah dagingnya udah empuk biar bagus nggak basah-basah aku grill di oven jadi biar crispy gitu biar garing hasilnya nah setelah itu kemudian aku bikin sayurnya dulu aku siapin sayurnya aku sayurnya cuman aku rebus aja ya temen-temen dan satu butir telur buat lengkap aja kemudian disini aku tumis jamur dan bawang bombay pakai jahe juga pokoknya kalau aku masa dak atau bebek itu aku pasti banyak jahe gitu nah ini disini aku pakai pasta spaghetti ya kalau kalian suka mie ya pakai mie kemudian aku tumis jamurnya cuman bumbuin lada dan garam aja buat topping aja temen-temen jadi buat pelengkap juga kayak gitu nah setelah jamurnya mateng jadi mulai ditata dipiring atau dimangkok terserah kalian aku tatanya tuh selalu selalu cantik nggak tahu pokoknya aku tuh orangnya apa-apa serba cantik-cantik kayak gitu deh dan sausnya dari bebek tadi aku tambahkan air karena aku mau bebeknya berkuah ya kalau kalian suka yang garing nggak papa bikin yang garing kayak gitu dan udah siap nih kuahnya udah tinggal disiramin kemudian setelah itu taruh bebeknya di atas dan siap disajikan terima kasih udah nonton teman-teman jangan lupa subscribe salam ceria dan sampai jumpa sub indo by broth3rmax